kembali lagi bersama saya di channel wajizekta tutorial Nah teman-teman di video kali ini di sini saya mau share lagi nih ya ini tema keren sih dan yang pasti ini temanya tembus akar cuy bahkan di pengaturannya juga dia bisa berubah untuk toggle-toggle nya Oke ini untuk tampilan dan halaman eh kuncinya seperti ini temen-temen ya kemudian kita kalau masuk ke home screen seperti ini cuy dan kalau kita coba lihat untuk di bagian eh ikon-ikonnya ini keren sih ya ini dark banget gitu ya black gitu ya teman-teman biasanya para kaum cowok nih yang suka seperti ini kemudian widgetnya juga dia ini keren cuy widgetnya keren kalau menurut saya sih mantep banget ya nah kemudian kalau kita coba lihat untuk kontrol senternya dia juga berubah cuy nah kontrol senter ini adalah kontrol senter hyper OS ya yang sebelumnya saya sudah bahas juga di channel ini bagaimana cara installnya cuy nanti saya sertakan di deskripsi kalau misalkan teman-teman masih belum tahu ya nah kemudian di sini kita coba lihat untuk di bagian kontrol senternya temen-temen Nah untuk kontrol kontrol senternya disini saya menggunakan kontrol senter hyper OS ya jadi update plugin UI system nah di channel ini sudah saya bahas kok ya nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba update ke versi ini nanti saya akan simpan di deskripsi link videonya ya Oke kemudian kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan ya ke setting teman-teman bisa lihat di sini dia juga masuk ke dalam sistem ya kemudian kalau kita coba masuk ke sini tuh togol-togolnya dia berubah cuy ya togol-togolnya berubah dia juga tembus sistem juga ya tuh layar kunci seperti ini ya tampilan tuh ya kemudian kita coba lihat sini jaringan seluler juga dia berubah teman-teman ini luar biasa sih ini keren kalau menurut saya tuh ya Wi-Fi itu tampilannya juga berubah jadi semuanya warna hitam dan warna putih silver ya ini keren sih cuy asli ya tampilannya keren pokoknya mantep deh ya tuh lihat ini sudah berubah cuy nah sekarang disini kita coba download ya Nah disini saya akan coba pasang saya akan coba download yang ada di si Xiaomi 13t cuy kita akan coba pasang di Xiaomi 13t ya untuk tema yang satu ini ini keren banget Oke langsung aja di sini masuk ke dalam aplikasi tema seperti ini teman-teman ya kemudian teman-teman langsung saja masuk ke dalam pencarian tema nah kemudian disini teman-teman cari ya namanya itu adalah pro ya seperti ini ya teman-teman nah Pro 18 seperti ini plus ya M14 cuy begini nah ada nih ya nah yang ini teman-teman ya nah langsung aja teman-teman nanti download ya nah langsung aja download disini saya sudah terdownload untuk temanya size-nya disini ukurannya 47,4 MB ya pantesan ya dia ini tembus sistem ya masuk ke sistem cuy untuk settingan settingannya ini keren banget Nah kalau kita coba dikustomisasi disini kita coba pilih semuanya kecuali teman-teman disini ingin di apa namanya dikombinasikan dengan tema yang lain misalkan ya untuk layar kuncinya sorry blur ya Nah untuk layar kuncinya dan layar utamanya ini kita bisa ubah cuy yang pasti yang pertama kita coba terapkan dulu aja seperti ini ya Nah ini terapkan seperti ini Nah contoh disini saya akan coba kombinasikan dengan super wallpaper ya ini back kita masuk ke dalam sini kemudian ke wallpaper kita coba gunakan wallpaper super tadi sini saya akan coba gunakan yang planet merah atau Mars ya teman-teman seperti ini untuk tampilan saya gunakan yang ini aja deh ya Oke kalau sudah disini kita tinggal terapkan aja nah berhasil diterapkan kemudian kita coba back keluar nah seperti ini temen-temen jadi untuk di bagian lock screen nya dia sudah menggunakan seperti ini ya ataupun AOD ini sudah menggunakan AOD kemudian kalau kita coba double tap ya dia seperti ini kalau kita masuk dia seperti ini cuy gitu ya itu kerennya sih kalau dikombinasikan dengan super wallpaper ya Nah di sini juga saya di Poco X3 NFC dia juga sebenarnya sudah bisa pakai super wallpaper cuy tapi ini saya coba gunakan yang default aja gitu ya Nah dari bawaan tema keseluruhan nah lihat ya memang sih kalau kita coba lihat antara Poco X3 NFC dan juga si Xiaomi 13T ini beda jauh di layar ya cuy ya Oke lihat ini bening banget Oke seperti aja teman-teman ya nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba yang kontrol center khususnya saya akan sertakan di deskripsi dan untuk bagian tema ini teman-teman di download aja seperti yang sudah saya tadi jelaskan ya teman-teman ya download dulu aja teman-teman karena nanti kalau misalkan si tema ini rame dia nggak tahu kenapa biasanya suka hilang cuy pas mau download tuh suka hilang ya seperti itu Oke itu aja teman-teman ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke cuy mantap selamat menikmati selamat menikmati